Ya itu pernah Bapak bicara di DPRD, jadi mahasiswa itu nuntut merdeka kan, jadi Bapak datang itu berdialog. Jadi ada tiga opsi itu kan, opsi yang sekarang sudah pasti sudah enggak lah, opsi merdeka, kemudian opsi otonomi khusus kan. Nah sekarang kita pilih mana, kalau opsi sekarang pasti enggak ditolak semua lah, enggak akan ada perubahan berarti kan. Ya sekarang kita mendirikan negara ini tujuannya apa? Membentuk masyarakat yang semakin adil, semakin mahmur, ada lagi ada berapa, tapi itu antaranya. Dalam tujuan itu kita membangun sistem bernegara, negara kesatuan atau federal. Jadi yang tinggi yang mana? Secara hidrasi yang tinggi, yang keadilan itu kan. Untuk tujuan keadilan itu kan. Kalau ini NKR ini tidak mewujudkan keadilan, dia tidak sah, tidak valid. Satu ketika dia akan dipersoalkan. Bisa saja dia, artinya itu bukan salah seluruhnya. Implementasi dari NKR itu perlu kita teliti di mana sih salahnya yang benar. Tapi dia harus satu nafas dengan keadilan itu, tidak boleh dipisah. Jadi setelah lah orang kalau bikin sesuatu yang tidak adil, tidak ada yang menghukumnya. Yang penting dia bisa NKR, harga mati, harga mampus. Itu manusia itu tidak bisa jam lebih Tuhan. Yang harga mati itu Al-Quran. Kalau orang Kristen Bible. Kalau yang buatan manusia, tidak ada yang harga mati. Kalau keadilan itu, itu memang dari Tuhan itu.